Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banu Remala, Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mulai mengaplikasikan program layak rawat pada Rabu ini diawali dari Kota Cirebon, selain itu memperingati Hari Kesehatan Nasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Kesehatan pun akan mulai program Zero Stunting pada 18 November mendatang. Memperingati Hari Kesehatan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar upacara Hari Kesehatan Nasional di halaman Gedung Sete Bandung Senin Pagi. Dalam upacara tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membacakan naskah pidato Menteri Kesehatan yang mengingatkan masyarakat agar menguatkan program gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Kita semua untuk mengikuti seluruh rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional. Gubernur pun menyatakan mulai Rabu ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berinovasi dengan program layak rawat dimulai dari Kota Cirebon. Melalui program tersebut, masyarakat menengah ke bawah yang susah datang ke puskesmas maupun rumah sakit akan didatangi langsung oleh dokter. Provinsi Jawa Barat mulai hari Rabu besok, kita akan berinovasi dengan program layak rawat. Kita akan mulai di Kota Cirebon, sehingga nanti seluruh Jawa Barat sama, warga menengah bawah yang susah ke puskesmas, susah ke rumah sakit, nanti didatangi langsung oleh dokter-dokter yang diatur dan dikelola oleh pemerintah Provinsi kerjasama dengan daerah-daerah. Mudah-mudahan program layak rawat ini menjadi inovasi waktu di Bandung, sangat favorit, sangat diapresiasi, disukai rakyat, khususnya rakyat menengah bawah. Nah ini akan kita bawa ke seluruh Jawa Barat. Insya Allah kualitas kesehatan di Jawa Barat akan meningkat pesat. Selain program layak rawat, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dinas kesehatan pun akan mulai program Zero Stunting pada 18 November. Dengan begitu diharapkan dalam 5 tahun, stunting atau kurang gizi hilang dalam dunia kesehatan di Jawa Barat. Selain itu, Pemprov pun akan berinovasi dengan mengupayakan pembangunan rumah sakit di kecamatan yang tidak harus menggunakan APBD dan juga menggelar program Bis Puskesmas. Budi Hartati, Bandung TV